Pemirsa vaksinasi tahap pertama masih terus dilakukan terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Jayapura. Hingga akhir Februari 2021, tenaga kesehatan yang telah divaksin mencapai 52 persen. Hingga akhir Februari 2021, tenaga kesehatan yang telah divaksin mencapai 52 persen. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Kairuli, di mana program vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang diprioritaskan untuk tenaga medis telah mencapai 52 persen atau 95 orang. Tenaga kesehatan yang sudah divaksin COVID-19 itu terdiri dari dokter sebanyak 5 orang, perawat sebanyak 26 orang, kemudian bidan sekitar 24 orang, dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 34 orang, serta penunjang sekitar 6 orang. Selain itu, Kairuli juga menjelaskan, untuk tahap kedua vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jayapura, sesuai jadwal pada Maret mendatang, difokuskan kepada pekerja yang berhubungan dengan publik, yakni pedagang, teni polri, guru, serta jurnalis. Saat ini juga Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura masih melakukan pendataan bagi penerima vaksinasi COVID-19 tahap 2 ini. Kita belum masuk di Kabupaten Jayapura ya, kita baru tahap pertama di mana petugas kesehatan yang kita vaksinasi, dan saat ini sudah 52 persen yang kita vaksinasi. Tahap kedua itu kan kita akan masuk di pekerja yang berhubungan dengan publik, misalnya pedagang, polisi, tentara, guru ya. Saat ini kita masih menunggu ke dropping vaksin ya, dropping vaksin untuk tahap kedua, sehingga nanti kalau vaksinnya sudah di drop ke Kabupaten Jayapura, nah kita mulai dengan saat ini kita lakukan pendataan yang tahap kedua dulu ya, jadi pekerja pasar itu pedagang berapa banyak. Kairuli, yang juga merupakan juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan dan penjagaan COVID-19 Kabupaten Jayapura, menuturkan untuk secara keseluruhan yang akan menerima vaksin COVID-19 itu diperkirakan sebanyak 1.343 orang. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, Ainis Jayapura melaporkan. Jangan kemana-mana, Ainis Papua akan segera kembali tetaplah bersama kami.